ini aman guys lihat ya tuh ini lancar enggak ada bug di grafik pokoknya mantap guys ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman di video kali ini di sini saya mau share ya ini ada update terbaru untuk aplikasi Sudachi emulator guys nah disini ini kita akan coba tes di aiku C7 5G si rajanya emulator guys ya untuk Sudachi terbaru ini apakah nanti di lebih stabil atau tidak guys nanti kita akan coba mainin beberapa game ya untuk di aiku C7 5G ini di Sudachi emulator ya Oke disini kita akan coba install terlebih dahulu untuk aplikasinya ini guys ya kaca installnya gampang ini biasanya banyak yang nanya Bang cara installnya gimana gampang ya langsung saja ke file manager nah disini sudah tersedia guys aplikasinya versi 2 langsung aja kita update nih update kita tunggu temen-temen ya Nah ini sudah selesai terinstall aplikasi terinstall selesai nah disini langsung saja nanti kita coba masuk ke dalam aplikasinya Bang itu cara installnya bagaimana saya sudah buat di channel ini di video sebelumnya tonton bisa dicek-cek aja channel ini ya saya sudah bahas semuanya cuy sekaligus apa bahan-bahannya sudah saya bahas juga ya Oke nah seperti teman-teman kita akan coba tes di sini ada 3 game mungkin ada beberapa game ataupun semuanya nanti saya akan coba tes apakah dia stabil atau tidak tapi disini saya coba Dragon Bazi Kakarot dulu guys ya nah disini kita coba lihat teman-teman ya untuk gede GPU driver disini saya menggunakan GPU drivernya msa turnip adreno 24.00 ya R12 agresif ya agresif mode plus beta vulkan guys nah yang ini ya nanti biar teman-teman tidak bertanya-tanya dan untuk fitur-fiturnya juga masih seperti ini ya dan kalau kita coba lihat untuk di bagian setting kemudian juga di bagian sini nih di bagian grafik dia tampilannya seperti ini guys ya di sini sih saya hampir semuanya default ya cuman ya mungkin di sini untuk window adapting filternya saya pakai bilinier tapi di sini saya akan coba pakai AMD ya Nah saya pakai ini super resolusi guys gimana nanti performanya ya Oke untuk settingan game yang kedua nanti ya untuk game yang ini nih nanti saya akan juga samakan settingan yang ada di Dragon Bazi Kakarot Oke langsung aja di sini kita coba nanti lihat di gameplaynya seperti apa lancar error atau tidak untuk grafiknya guys Oke 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 di sini kita sudah masuk ya di dalam gameplay cuman di sini teman-teman bisa lihat untuk grafiknya dia kehijau-hijauan seperti ini ya tuh ini biasanya enggak cocok cuy untuk drivernya ya driver GPU nya enggak cocok Oke di sini saya akan coba restart teman-teman ya atau keluar dari gamenya kita akan coba gunakan eh driver nya tuh yang ini nih msa turnip adreno 23.3.0 ya developer kita coba pakai yang ini Oke langsung aja kita coba masuk lagi kedalam gamenya nanti kita coba lihat guys di gameplay yang tadi apakah dia masih hijau atau tidak nah teman-teman disini kita sudah masuk lagi ya dan disini sudah bagus sekarang untuk grafiknya guys teman-teman bisa lihat di sini ya tuh ini saya saya menggunakan ini ya revolusioner ke-17 guys untuk ke turnip nya ya atau untuk GPU-nya wuih 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 hindar dia guys wih kuat banget kira-kira mau jadi super say ya tuh wih keren cuy mantep ya jadi ya disini seperti itu guys finish ya Oke jadi disini tergantung dari drivernya dia bisa bagus grafiknya dari sebelumnya kan kehijauan kemudian atau ping ping gitu ya jadi kurang bagus lain akan sekarang sudah bagus itu tergantung dari GPU drivernya nah enaknya di aiku ini bisa modifikasi drivernya guys ya kalau di Mediatek atau di Poco X6 Pro itu masih belum bisa guys ya yaitu memang jadi gimana ya tergantung dari SOC nya juga cuy seperti itu ya Oke kita coba game berikutnya ya Oke mungkin teman-teman penasaran nih kita coba satu lagi aja kita coba teman-teman oi guys ini juga sudah masuk di dalam game Pokemon guys ya nih tuh ini juga lancar ya di sini temen-temen grafiknya juga enggak error di sini juga saya pakai GPU drivernya yang rep visioner ataupun rep 17 guys ya Revisi 17 ini aman guys lihat ya tuh ini lancar enggak ada bug di grafik pokoknya mantap guys ya oke ada teman-teman bisa di coba aja ya untuk driver drivernya ya rep 16 rep 17 bisa akan share di deskripsi box Oke itu tampilnya untuk update Sudachi emulator versi terbaru 1.0.2 Oke guys kita exit aja ya cukup teman-teman yang pasti di sini jalan saya pakai pop mainin barusan Pokemon Legends Arceus Oke seperti itu teman-teman ya untuk Sudachi emulator ini ya Oke nah barangkali teman-teman disini ingin coba bisa langsung saja cek di deskripsi untuk aplikasinya guys ya Oke itu aja semoga informasi bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke